Sebelum manusia menghuni planet bumi, dunia adalah tempat yang sangat jauh berbeda dari yang kita lihat saat ini. Bumi yang sekarang sudah melalui beberapa perubahan yang sangat luar biasa selama lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Tapi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan di bumi tanpa pepohonan? Seperti yang kita ketahui, bahwa pepohonan adalah paru-paru bumi. Sekitar 400 juta tahun yang lalu, dalam sejarah bumi, organisme protopohon tertinggi di bumi dapat tumbuh mencapai beberapa kaki. Organisme itu diduga sebagai jamur raksasa. Jamur raksasa yang disebut prototeksaids ini tingginya sekitar 24 kaki dan lebarnya 3 kaki. Hampir seluruh bagian jamur ini berupa batang seperti pilar besar yang mencuat dari tanah. Fosilnya pun banyak ditemukan hampir di seluruh daratan di planet ini. Dilansir dari Smithsonian Magazine, fosil prototeksaid pertama ditemukan di Kanada pada tahun 1859. Fosil ini telah membuat penasaran para ilmuwan, mereka mengira jika fosil itu adalah jamur, gangga, atau lumut. Pada tahun 2001, Frances Huber, di National Museum of Natural History di Washington, berdasarkan analisis struktur internal fosil berpendapat bahwa kemungkinan fosil tersebut adalah jamur. Tapi dia tidak punya bukti pasti. Hingga pada tahun 2007, para peneliti dari University of Chicago dan Smithsonian National Museum of Natural History, mereka menyimpulkan bahwa fosil tersebut adalah jamur. Dalam studi ini, mereka meneliti kadar isotop karbon pada fosil prototeksaids. Namun, mengapa jamur-jamur tersebut tumbuh menjulang tinggi tidak seperti jamur-jamur pada umumnya ya? Hal tersebut dijelaskan oleh anggota tim peneliti Carl Hatton. Ia berspekulasi bahwa mungkin hal tersebut merupakan strategi reproduksi untuk menyebarkan spora ke jarak yang lebih jauh. Berdasarkan fosil yang ditemukan, peneliti meyakini bahwa jamur raksasa ini terlihat sangat berbeda dengan yang kita ketahui. Jamur prototeksaids ini memiliki bentuk ramping dan tampak seperti pajung yang tertutup ya. Belum diketahui, kapon dan bagaimana masa jamur berakhir, karena satu-satunya bukti tentang jamur-jamur itu adalah melalui rekaman fosil. Eits, tapi ternyata masih adalah jamur raksasa yang tumbuh sampai sekarang dan merupakan jamur terbesar di dunia, yang dikenal dengan jamur madu atau armilaria ostoyae. Organisme tersebut menyebar di seluruh hutan nasional Malhor di Oregon. Dengan bukti itu tidak mengherankan bahwa jamur pernah tumbuh subur dan menutupi bumi di masa lalu. Selain ditumbuhi oleh jamur raksasa, rupanya bumi dahulu memiliki aroma yang khas lho guys. Fosil kecil berumur 1,9 miliar tahun yang ditemukan di bebatuan di sekitar Danos Superior, Kanada telah mengungkapkan seperti apa bau bumi dulu. Seperti yang kita ketahui, bahwa telur dapat menghasilkan bau busuk ketika ada senyawa hidrogen sulfida atau gas beracun yang menyebabkan bau busuk pada telur. Ternyata, bumi purba juga kaya akan mikroorganisme yang sudah saling memakan satu sama lain, serta menghasilkan sampah senyawa yang mengandung sulfida. Dilansir dari National Geographic, bakteri Ganflintia pertama kali ditemukan sekitar 60 tahun yang lalu pada tahun 1953. Bakteri Ganflintia dinamai sesuai dengan batu rijang Ganflint. Tempat bakteri tersebut ditemukan, Dr. David Faisi dari University of Western Australia dan Prof. Martin Brossier dari Oxford University, menyimpulkan bahwa adanya indikasi mikroorganisme lain yang memakan Ganflintia dan mengandung senyawa besi sulfida. Diketahui besi sulfida adalah senyawa hasil metabolisme bakteri yang memperoleh energi dengan memanfaatkan sulfa. Diketahui, bakteri itu sudah ada sejak 3500 juta tahun yang lalu. Bakteri itu memakan Ganflintia untuk mendapatkan energi dan melepaskan sampah yang mengandung sulfur ke lingkungan. Hal itulah yang membuat bumi berbau seperti telur busuk pada masa lalu. Oh, jadi begitu ya guys. Seperti diketahui kan guys, permukaan benua Antartika ditutupi oleh as yang tebal. Suhu di benua itu pun tak main-main. Di musim dingin, suhu di sana mencapai minus 85 derajat Celcius. Namun siapa sangka, ternyata hutan dengan pepohonan yang remun pernah tumbuh di sana. Bukti ini ditunjukkan dengan ditemukannya fragment 13 fosil pohon oleh para ilmuwan. Fosil pohon yang diperkirakan berusia 280 juta tahun ini setidaknya menggambarkan bagaimana dulunya daratan es Antartika berupa area yang subur. Menurut peneliti, fosil pohon tersebut berasal dari periode Permian akhir, yang mana Permian adalah periode dalam sekal waktu geologi yang berlangsung antara 299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Namun, kenapa hutan-hutan itu kemudian hilang dan tak berbekas ya? Jadi begini guys penjelasannya. Menurut pakar paleoekologi dari University of Wisconsin, Milwaukee, Eric Goldbergsen mengungkapkan jika kepunahan hutan itu ada hubungannya dengan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida dan metana. Kemungkinan, selama 200 ribu tahun letusan gunung berapi di Siberia melepaskan bertonton gas rumah kaca ke atmosfer. Dalam peristiwa itu, 90 persen spesies di bumi lenyap termasuk hutan dikutub. Diketahui, pada 280 juta tahun yang lalu, Antartika masih menjadi bagian dari Gondwana, yaitu benua yang menghubungkan wilayah Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan semenanjung Arab, dan memiliki suhu yang jauh lebih hangat. Bagian paling selatan benua itu dilapisi pohon pakis yang menyerupai karpet tingginya mencapai 40 meter. Pohon-pohon ini mampu bertahan sekitar 4 hingga 5 bulan dalam keadaan gelap tanpa adanya sinar matahari. Orang pertama yang mengungkapkan bukti Antartika yang dulunya adalah daratan hijau, yaitu seorang penjelajah bernama Robert Falcon Scout. Pada tahun 1912, penemuan fosil ini membuka jendela baru tentang masa lelusut tropis Antartika. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kamu semua. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.